Diperlihatkan kakek tua yang terlihat kesal sedang berjalan sendiri Namun tak lama ia seperti keracunan dan tak sadarkan diri Di tempat lain diperlihatkan wanita bernama Yon Seo yang merupakan seorang dosen Ia sedang membantu seorang profesor menyelesaikan sebuah buku Seo membantu profesor karena ia butuh bantuan profesor untuk mengangkatnya menjadi profesor Namun pria itu menyuruh Seo untuk bersabar Di luar Seo mendapatkan pesan dari detektif sewaannya Foto suaminya yang berselingkuh Namun tak lama dia ditelepon polisi mengabarkan kalau paman dari pihak ayah Seo meninggal Namun Seo baru tahu kalau dia punya paman Jadi paman Seo adalah kakek tua di awal film Dia teridentifikasi meninggal karena diracun dari minumannya Dan saat ini polisi sedang menyelidikinya Di situ pimpinan polisi tampak kesal karena ada anggotanya yang tak kelihatan Jadi polisi yang dimaksud adalah Pak Sung Jun yang saat ini sedang menyelidiki rumah paman Seo Namun tak lama di sana ada nenek tua yang bertanya padanya Sung Jun pun sedikit bertanya padanya Namun ia berkata tak tahu banyak tentang Yeon Minggil Paman Seo karena ia hanya tetangga Tak lama para polisi berdatangan ke lokasi Sung Jun pun dimarahi atasannya yang bernama Pak Sang Min Yang ternyata dulu adalah junior Sung Jun Sung Jun dimarahi karena dia pergi sendiri tanpa ada perintah darinya Sang Min pun mengira Sung Jun tak rela diatur oleh mantan juniornya Sementara si nenek mendengar Myung Gil dibunuh tampak histeris Ia pun diamankan polisi agar tenang Di tempat lain suami Seo yang jahe Yang baru saja sampai langsung diajak Seo pergi melihat pamannya yang meninggal Suaminya pun baru tahu Seo punya paman Ia juga berharap paman Seo tidak punya hutang dan merepotkan mereka Sesampainya di rumah sakit Polisi meminta Seo mengkompirmasi apakah itu memang pamannya Namun Seo pun tak tahu karena dia tidak terlalu dekat dengan ayahnya Ia juga baru tahu kalau ayahnya punya adik laki-laki Polisi juga menjelaskan kalau kemungkinan paman Seo dibunuh Dan kasusnya sedang berjalan Namun Seo tak peduli penyebab kematian pamannya Karena tak ada sangkut pautnya dengan Seo Polisi pun menyuruh Seo untuk melepaskan hak warisnya Karena pamannya meninggalkan sebidang tanah pemakaman Dan Seo adalah satu-satunya kerabat yang menerima hak waris Seo pun jadi bingung Namun saat Seo keluar ternyata polisi sedang menyelidiki Seo Apakah dia terkait dengan kematian pamannya demi warisan Namun melihat respon Seo yang tak mengenal pamannya Dan juga warisan membuat polisi tak curiga dengannya Di sisi lain Sung Jun sedang melakukan penyelidikan sendiri Dan mendengar anak desa yang mensyukuri kematian paman Seo Yang pasti membuat warga desa senang Sementara Seo sedang memikirkan tentang pemakaman pamannya Namun suaminya masih saja memusingkan tentang warisan Namun tak lama ada pria yang menyapa mereka Dia adalah kepala desa pamannya Dia menawarkan untuk membantu mengurus pemakaman paman Seo Karena warga desa telah menyiapkan acaranya di balai desa Seo pun menerima tawaran itu Keesokan paginya Sung Jun sedang melihat TKP paman Seo Dan mendengar pengumuman desa tentang acara pemakaman paman Seo di balai desa Singkatnya dia pun datang ke sana Dia juga menyapa Seo dan suaminya Namun tak lama ada pria aneh yang mengaku sebagai adik diri Seo Dan meminta hak waris Seo yang tak mengenalnya pun menjadi ketakutan Sehingga pria itu diamankan Sung Jun Sementara Sang Min dan polisi lainnya sedang melakukan rapat Mereka baru mengetahui semua anggota keluarga paman Seo telah diada Dan hanya tinggal Seo Namun mereka baru dapat info tentang saudara diri Seo Yang bernama Kim Yong Ho Yang ternyata Kim Yong Ho juga melakukan gugatan atas warisan Di mobil Seo teringat dengan masa lalunya Ibu dan ayahnya sudah berpisah Dan Seo hidup dengan ibunya Namun saat itu ibunya ingin menikah lagi Yang membuat Seo tak suka Dia pun mencari ayahnya dari alamat surat yang dikirim ayahnya Namun saat sampai ia melihat ayahnya sudah punya anak Dan mungkin itu adalah Kim Yong Kembali ke Sang Min Ia kesal Sung Jun tak ikut rapat Ditambah dia juga memberi perintah pada anggotanya Dia pun menyuruh semua anggotanya untuk hanya melakukan apa yang diperintahkannya Sementara Sung Jun sedang mendatangi gedung yang dibicarakan anak desa kemarin Di sana ia menemukan gedung itu Bekas pembangunan lapangan golf Yang mangkrak dan berkaitan dengan kepala desa Kembali ke Seo Dia menjumpai kepala desa Namun Seo kaget karena kepala desa mengundang orang lain Dan menawar tanah warisannya Setelah itu Seo mendatangi suaminya Dia melihat suaminya bersama selingkuhannya Yang merupakan murid yoga suaminya Namun Seo masih pura-pura tak tahu Lalu ia mengajak suaminya ke ulang tahun profesor Saat di lokasi Seo kesal dengan suaminya Karena membeli whisky yang berusia 17 tahun Padahal ia meminta yang 30 tahun Namun saat masuk mereka kaget ternyata ada orang lain yang diundang Yaitu profesor Han Dan sialnya dia membawa whisky berusia 30 tahun Yang membuat Seo menyembunyikan whisky-nya Yang ternyata profesor tua mendahulukan dosen Han menjadi profesor Dibandingkan Seo Yang juga disiapkan untuk pengganti Seo saat pensiun Namun Seo tetap mencoba bersikap baik pada profesor tua Yang juga berjanji Seo adalah yang selanjutnya Di kantor polisi Sung Jun meletakkan laporan di meja Sang Min Yang tanpa dia sadar Sang Min melihatnya Saat duduk Sang Min teringat penyebab kakinya pincang Karena ditusuk seorang pemuda Sementara Sung Jun saat masuk ke rumah Teringat kematian istrinya Sang Min yang melihat laporan di mejanya Ia pun kaget Dan segera menyuruh anggotanya untuk berkumpul Dia pun menjelaskan kalau kematian Pak Man Seo Berkaitan dengan warga desa Karena dulu desa itu ingin dijadikan lapangan golf Namun karena Pak Man Seo menolak menjual tanahnya Jadinya proyeknya mangkrak Di gedung mangkrak milik kepala desa Juga ditemukan banyak talium di sana Yang merupakan penyebab kematian Pak Man Seo Mereka pun langsung bergegas menangkap kepala desa Sementara Seo dia terus direndahkan suaminya Karena tak jadi profesor Yang membuat suaminya menyesal menikahi Seo Seo pun marah dan mengajak suaminya bercerai Namun suaminya tak terima Karena dia ingin setengah dari warisan Pak Man Seo Sementara di kantor polisi Kepala desa diinterogasi Yang ternyata orang yang menyuruhnya adalah teman kuliahnya Dan dia hanya sebagai calon tanah Kembali ke Seo Dia pun menjelaskan kalau dia tahu suaminya berselingkuh dengan muridnya Lalu dia meninggalkan suaminya di jalan Di tempat Garuge, teman kepala desa dan warga desa digerbek polisi Sementara suami Seo yang ditinggal di jalan Tiba-tiba ada orang yang menembaknya Yang keesokan harinya mayat suami Seo ditemukan warga Membeku di bawah jembatan Scene kembali ke masa lalu Jadi dulu Sung Jun dan Sang Min adalah rekan setim Dengan Sung Jun sebagai seniornya Saat itu atasan mereka meminta salah satu dari mereka untuk ke kantor Dan satunya tetap berjaga Mereka pun sepakat Sung Jun yang ke kantor Namun saat akan pulang Sang Min melihat HP Sung Jun yang tinggal Dan ada yang mengirim pesan Yang ternyata anak Sung Jun yang meminta tolong karena sedang disandra Sang Min pun langsung menuju ke lokasi sendirinya Namun scene berpindah memperlihatkan Sung Jun yang mendatangi lokasi itu Namun terlihat Sang Min yang terluka parah Dan anaknya yang penuh darah dibawa polisi Sung Jun pun memarahi anaknya Menuduh dia pelakunya Dan menamparnya Namun anaknya justru meludahi mukanya Sung Jun Kembali ke masa sekarang Sung Jun yang baru bangun disuruh ke kantor Karena suami Seo terbunuh Di sana Seo sedang diintrogasi Polisi menjelaskan suaminya ditemukan meninggal di bawah jembatan Dengan luka tembak di wajahnya yang ditembak dari dekat Dengan senjata berburu Di sana Seo menjelaskan kalau dia berkelahi dengan suaminya Dan meninggalkannya di jalan Polisi juga menanyakan alasan Seo menyewa detektif Untuk menyelidiki suaminya Seo bilang karena suaminya bertingkah aneh dan jarang pulang Dia pun marah karena dia merasa dicurigai sebagai tersangka Dia pun bertanya tentang adik dirinya Namun polisi bilang dia sudah diintrogasi Dan dia sedang di lokasi lain saat kejadian Namun Seo tak yakin Saat keluar Seo berpapasan dengan adik dirinya Saat mayat suami Seo di autopsi Dokter belum menemukan sesuatu Karena tes DNA belum selesai dilakukan Namun dokter justru memberi tahu rumor tentang tim Sung Jun yang akan dikurangi Yang kemungkinan Sang Min adalah yang pertama dikeluarkan Sementara Sang Min sedang memberikan laporan pada pimpinannya Namun pimpinannya langsung sadar kalau laporan itu ditulis oleh Sung Jun Dan memujinya yang membuat Sang Min tampak kurang senang Diluar anggotanya juga membicarakan rumor pengurangan tim mereka Dia bilang Sung Jun adalah orang pertama yang akan dikeluarkan Karena dia hanya berkeliaran Namun rekan yang satu menjelaskan kalau itu tak mungkin Karena Sung Jun lah yang telah membongkar kasus ini Dengan penyelidikan pribadinya Dia juga bilang dulu Sung Jun dan Sang Min seperti saudara Namun saat Sang Min ingin menolong anak Sung Jun Ia justru ditusuk oleh anak Sung Jun Yang seharusnya target mereka adalah Sung Jun Namun Sang Min jadi korban salah sasaran Dan karena itu Sang Min pincang permanen Istrinya juga menceraikannya setelah pincang Sedangkan anak Sung Jun masih di penjara Namun mereka terhenti karena Sang Min yang menyuruh mereka makan siang Dia juga mendengar apa yang mereka katakan Di rapat tim mereka menemukan selongsong peluru Di dekat tertembaknya suami Seo Yang dibuat 30 tahun lalu Setelah rapat Sang Min menyuruh Sung Jun datang ke ruangannya Sang Min merasa direndahkan Karena Sung Jun yang menulis laporan atas perintahnya Padahal dia tak pernah menyuruhnya Jadi ia merasa Sung Jun mengasihaninya Dia pun menyuruh Sung Jun menulis ulang laporannya dengan sesuai kebenaran Sementara Seo yang sedang merapikan pakaian suaminya Tampak sangat prustasi Dia juga teringat kalau dulu ayahnya punya senapan pemburu Di sisi lain adik tirinya sedang melakukan ritual aneh Dengan foto ayah mereka dan ayam hitam Saat di pemakaman Seo yang sedih menyendiri di toilet Namun di sana dia mendengar Profesor Han yang menggosipinya Mengatakan kalau keluarga Seo rumit dan dia mengalami banyak kesialan Seo ingin keluar untuk marah namun ia menahan diri Namun saat Profesor Han membelikan karangan bunga Seo langsung menyuruhnya untuk menyingkirkannya Kemudian datang tamu dan Seo langsung mendampinginya Dia adalah Pak Kang Detektif yang disewa Seo Dan karena itu dia juga diinterogasi polisi Dia yang mendengar Seo akan mendapat warisan Dia pun menawarkan Seo sebuah gedung untuk ia beli Karena pemiliknya butuh uang untuk anaknya Namun saat Pak Kang ingin pergi Seo melihat ada adik tirinya di sana Saat Seo pulang ke rumah Ia didatangi suaminya yang meminta tolong Namun ada ayahnya yang menembak suaminya Namun tiba-tiba berubah menjadi adik tirinya Yang ternyata dia sedang bermimpi Di malam hari Seo mendatangi gedung yang ingin dibelinya Yang merupakan tempat karaoke Pemilik gedung menjelaskan kalau ia butuh uang untuk biaya menikah anaknya Dia juga bilang gedung itu bagus dan strategis Namun Seo tak sanggup membelinya Karena harganya 3 miliar won Pemilik gedung pun menyinggung tentang warisan Namun Seo bilang kalau itu masih bermasalah karena adik tirinya Pemilik gedung menawarkan dia bisa mengurus segala bentuk sengketa dengan cepat Asalkan Seo memang mau membeli gedungnya Saat Seo di parkiran rumahnya Dia melihat adik tirinya dan tangannya yang penuh darah Dan saat ia sampai di depan rumahnya Ada banyak darah di sana Yang membuat Seo ketakutan dan teringat dengan ayahnya yang dulu Dibuatkan sebuah ritual untuk mengusir roh jahat di tubuhnya Yang membuat ayahnya mengamuk Akhirnya polisi mengintrogasi adik tiri Seo Jadi dia membuat sebuah jimat untuk Seo Karena dia yakin Seo diikuti roh jahat Di ruangan lain Seo juga sedang diintrogasi Dia tak terima kalau itu hanya sebuah jimat Namun polisi bilang adiknya sudah menyesalinya Dan tak ada niat jahat Dan polisi tak bisa menahannya Kembali ke adik tiri Seo Jadi Sung Jun bertanya apakah dia dukun Dia pun bilang dia bukan dukun Namun dulu dia adalah asisten biarawati yang juga sebagai dukun Sementara Seo memaksa polisi menangkap adik tirinya Karena dia punya motif atas warisan yang dia inginkan Namun polisi tak bisa menahannya Karena tak punya bukti Lalu Seo bilang Waktu kecil ayahnya punya senapan berburu Saat dia berusia 7 tahun Jadi sekitar 30 tahun lalu Sang Min pun langsung teringat dengan selongsong peluru Dan langsung menemui adik tiri Seo Dia langsung bertanya mengenai senjata ayahnya Namun adik Seo marah karena merasa dituduh membunuh karena warisan Dia pun bilang dia tak punya motif membahayakan kakaknya Dia juga tak punya hutang Dan menyuruh polisi untuk menggeledah rumahnya Kalau tak percaya Selesai interogasi Sang Min menyuruh anggotanya mengikuti adik Seo Saat di parkiran Seo didatangi adik tirinya yang membuat dia takut Namun ada Sung Jun yang datang Dia bertanya kenapa nama mereka berbeda Padahal dari ayah yang sama Kakaknya Yeon Seo Sedangkan dia Kim Yong Padahal nama ayah mereka adalah Yeon Dan kenapa Kim Yong tak masuk kakak Kim Yong bilang kalau itu tak penting Walaupun dia tak masuk kakak Dia tetap keluarga ayahnya Sementara Seo dia kembali teringat kejadian ayahnya Jadi karena dituduh dirasuki roh jahat Ayah Seo marah dan pergi Sejak itulah Seo berpisah dengan ayahnya Namun hal sial menimpa Seo lagi Jadi Profesor Tua bermasalah karena dituduh menyuruh orang lain Untuk menulis bukunya Seo pun dimarahi karena itu semua atas saran dari Seo Yang ternyata kasus ini ramai dibicarakan di web kampus Yang menurut gosip Profesor Han lah yang membongkarnya Dia pun langsung mendatangi Profesor Han Namun dia malah dituduh yang menyebarkannya Karena merasa diperlakukan tak adil oleh Profesor Tua Dia juga bilang dia bukan pelakunya Dan menyuruh Seo untuk berpikir jernih Esok harinya Seo melakukan pertemuan dengan Pak Kang Dia meminta Pak Kang untuk menyelidiki adik dirinya Selesai dengan Pak Kang Seo dijumpai oleh Sung Jun Dia bertanya tentang ayah Seo Namun Seo jadi kesal Karena Sung Jun bilang ayah Seo adalah orang penyayang Seo pun bilang bahwa tidak semua ayah dikenang baik oleh anak-anaknya Kata-kata itu membuat Sung Jun jadi kepikiran hubungannya dengan anaknya Di tempat lain Kim Yong ada di pasar dan masih diawasi oleh polisi Kembali ke Seo Dia mendatangi Profesor Tua untuk meminta maaf Namun dia malah dilecehkan oleh Profesor Mesum itu Profesor Han yang melihat kejadian itu Malah menuduh Seo menggoda Profesor Tua agar karirnya selamat Seo yang tak tahan pun langsung melampiaskan amarahnya Di tempat lain Pak Kang sedang menggeledah rumah Kim Yong Di sana ia menemukan kain yang berdarah Dan juga foto Kim kecil bersama orang tuanya Namun saat Pak Kang ingin pergi Mobilnya menabrak sebuah pot Namun tak lama ada yang menembakinya Besok paginya Kim menyadari Kalau ada yang datang ke rumahnya semalam Dia juga mengeluh ke ayahnya Karena nasibnya yang buruk Padahal dia sudah melakukan semua yang disuruh ayahnya Sementara Sung Jun sedang menyelidiki kuil tempat Kim dulu belajar Sedangkan Seo dia yang khawatir karena Pak Kang tidak membalas pesannya Namun beberapa saat kemudian Pak Kang membalas pesannya Dan mengajak dia untuk bertemu Seo pun menyetujuinya Saat Seo keluar dia diikuti adiknya Yang membuat polisi curiga Seo berusaha menghindari adiknya Namun akhirnya dia berhasil dicegat adiknya Polisi yang melihat itu langsung menangkap Kim Yong Polisi juga mengirim anggotanya Ke lokasi tempat Seo diajak bertemu Yang ternyata di lokasi itu Polisi menemukan jasad Pak Kang Yang dibakar bersama mobilnya Kembali ke Sung Jun Dia bertemu dengan biarawati yang berjaga di sana Dia menanyakan tentang jimat yang digambar Kim Yong Namun wanita itu tak tahu karena itu jimat kuno Saat Sung Jun bertanya apakah dia kenal Kim Yong Dia pun mengatakan Mungkin gurunya tahu tentang semuanya Namun saat ini gurunya sudah tua Dan tinggal di panti jompo Dia juga mengalami penyakit demansia Sung Jun pun mengajak biarawati ke sana Di kantor polisi Polisi mengintrogasi Kim bertanya Kenapa dia mengikuti Seo Kim bilang kakaknya diikuti roh jahat Kemudian Sang Min dipanggil Dia diberi tahu kalau Pak Kang dibunuh Sama seperti kasus suami Seo Dari HP Pak Kang mereka juga mengetahui Seo menyuruh Pak Kang menyelidiki adiknya Mereka pun bertanya pada Seo Dan Seo bilang dia menyelidiki adiknya Karena dia sangat ketakutan Sedangkan polisi sangat lambat menangkapnya Dia juga menyalahkan polisi Karena tak menahan Kim Yang membuat Pak Kang dibunuh Namun polisi bilang Kim Yong tak terbukti melakukan pembunuhan Sehingga tak bisa ditahan Di ruangan lain Sang Min bertanya pada Kim Kenapa dia membunuh Pak Kang Namun Kim terus bilang Dia tak pernah membunuh siapapun Namun Sang Min masih percaya Kim adalah pelakunya Sementara Sung Jun sampai di panti jompo Mereka bertemu dengan guru Kim Dia pun langsung menunjukkan foto jimat itu Yang ternyata jimat Sam Dumae Namun nenek itu kesal Karena gambar jimatnya jelek dan juga salah Dan yakin yang menggambar adalah amatir Dia juga mengira Sung Jun adalah muridnya Dan mengatakan anaknya bukanlah orang yang terpilih Kembali ke Sang Min Dia yang tak percaya dengan Kim Yong meminta surat geledah kepada atasannya Atasannya memberikannya Namun dia juga memperingatinya agar tak mempermalukannya Karena kalau dia salah maka akan dipecat Polisi pun menggeledah rumah Kim Yong Namun hasilnya nihil Tak ada satupun barang bukti yang mengarah ke Kim Yong Sang Min pun jadi kesal Dia pun meminta agar Seo melaporkan Kim Yong atas ancaman darah di rumahnya Namun Seo menolaknya Dia juga dimaki atasannya karena telah membuat dia malu Di sisi lain Sung Jun mendapat laporan hasil tes DNA di tubuh korban Yang ternyata pelakunya memiliki hubungan DNA dengan ibu Kim Yong Namun anehnya DNA pelaku juga memiliki hubungan dengan ayah Seo dan Kim Yong Yang berkelamin wanita dengan golongan darah A Sung Jun pun mengira Seo dan Kim memiliki saudara lain yang belum diketahui Di kantor polisi Karena Kim Yong terbukti tak bersalah Dia pun dibebaskan Namun saat di jalan sekelompok orang menculiknya Di sisi lain Seo bertemu dengan pemilik gedung Pemilik gedung marah karena temannya Pak Kang dibunuh oleh adik diri Seo Namun dia tambah kesal karena Kim Yong tak ditahan karena tak terbukti Seo juga kesal dengan adiknya Kemudian pemilik gedung bertanya kapan Seo membeli gedungnya karena anaknya akan menikah Seo pun bilang kalau itu akan lebih lama karena adiknya masih menggugat warisannya Pemilik gedung pun akan membantu Seo menyelesaikan urusan warisan agar gedungnya segera dibeli Di kantor polisi Sang Min mengajukan pengunduran diri namun pimpinannya melarangnya Dia malah disuruh membujuk Sung Jun agar tak keluar karena Sung Jun mengajukan diri untuk keluar kemarin Sang Min diminta untuk membujuk Sung Jun tak keluar sebelum menyelesaikan kasus ini Lalu Sung Jun datang dan memarahi anggota lainnya karena tak ada yang pergi mengawasi Seo dan Kim Yong Karena dia tahu bukan mereka pelakunya Dia juga yakin kalau salah satu di antara mereka akan menjadi korban berikutnya Dia pun menyuruh mereka segera pergi Kembali ke Kim Yong Dia ditangkap pengacara teman pemilik gedung Dia disiksa agar mendanda tangani surat warisan Namun Kim Yong terus menolak dan melawan mereka Pemilik gedung yang melihat Kim Yong terluka parah jadi kesal Dia pun mengabarkan Seo Kalau rencana mereka berubah Dia akan menghilangkan Kim Yong karena dia telah melihat wajahnya Dan jika dia tertangkap maka Seo juga akan terlibat Dia pun meminta Seo untuk menyiapkan kontraknya Seo pun bergegas untuk menemuinya Namun tanpa dia sadar ada mobil lain yang mengikutinya Di kantor polisi Sang Min kesal karena Sung Jun memerintah anggotanya untuk pergi Seolah dia adalah pimpinannya Sung Jun pun meminta maaf Karena dia melakukannya karena terdesak Namun Sang Min tetap marah Karena merasa disepelekan Dia juga merasa Sung Jun sengaja mengundurkan diri Agar bukan dia yang dipecat Dia kesal karena merasa Sung Jun mengasihaninya Karena kakinya pincang Dia pun memukul Sung Jun Namun Sung Jun tak mau membalasnya Sang Min kesal karena Sung Jun tak membalas Karena dia cacat Namun saat Sang Min menyindir anak Sung Jun Dia pun langsung menyerang Sang Min Lalu Sung Jun meminta maaf pada Sang Min Dan berkata kalau semua adalah salahnya Istrinya meninggal karena sakitnya Namun dia malah menyalahkan anaknya Karena tak menjaga ibunya Yang membuat anaknya menjadi merasa bersalah terus Lalu mereka mendapat kabar Kalau Kim Yong menghilang Dan mungkin diculik Sung Jun juga memberitahu tentang hasil tes DNA Lalu Sang Min meminta alamat orang yang dekat dengan Paman Seo Di sana mereka mendapat informasi Kalau Paman Seo punya saudara lain Selain ayah Seo Yaitu seorang adik perempuan Yang ternyata adalah wanita tua yang pertama ditemui Sung Jun saat menyelidiki rumah Paman Seo Di sana juga terkuak fakta Kalau ayah Seo dan bibiknya melakukan hubungan sedarah Dan kabur dari desa untuk menghindari bulian masyarakat Kembali ke Seo Dia yang sedang mencari pemilik gedung Tak menemukannya di tempat karaoke Dihubungi juga tak diangkat Namun saat dia akan pergi Ada yang menganjal mobilnya Yang tak lama ada orang yang membiusnya Yang ternyata Orang itu adalah wanita sumbing Yang merupakan bibiknya Dan dialah yang sudah melakukan pembunuhan Kepada suami Seo dan Pak Kang Kembali ke Sung Jun Mereka mendatangi kepala desa Untuk mencari tahu alamat bibik Seo Sementara Seo Ia dibawa ke sebuah goa Untuk dilakukan sebuah ritual Seo akan dibunuh Untuk memutus penderitaan anaknya Namun tak lama Seo tersadar Dia pun bertanya siapa dia Lalu dia bilang Kalau dia adalah bibik Seo Namun seingat Seo Bibiknya telah meninggal Seo juga menyadari Kalau dia adalah pembunuh suaminya Dari senapan itu Dia pun memberitahu Alasan ia membunuh Agar Kim Yong-ho Bisa mendapatkan warisan tanah pemakaman Mendengar itu Seo pun marah dan jijik Dengan apa yang dilakukan Ayahnya dengan bibiknya Namun dia malah ditampar Jadi dulu Karena sumbing Bibik Seo dibuli teman-temannya Dan hanya Ayah Seo yang selalu melindunginya Karena kedekatan itu Mereka jadi saling suka Dan melakukan hubungan sedarah Ayah mereka memarahi mereka Yang membuat bibik Seo Ingin bunuh diri Namun dicegah Ayah Seo Lalu mereka memutuskan Untuk hidup bersama Dan dia bilang Hubungan mereka indah Yang membuat Seo Semakin jijik Namun dia tidak peduli Dia hanya ingin Menyelamatkan anaknya Agar bisa hidup normal Tanpa bayang-bayang Hubungan mereka Namun saat akan Menembak Seo Dia kaget Ketika Seo bilang Kim Yong dalam bahaya Seo pun memohon Agar dia diberikan ponselnya Untuk menyelamatkan Kim Yong Karena jika dia membunuhnya Putranya juga akan mati Namun dia justru Memukul Seo Sementara Kim Yong Dibawa ke pembakaran keramik Mereka akan membakar Kim Yong Untuk menghilangkan barang bukti Kemudian pemilik gedung Ditelepon Seo Seo minta Agar Kim Yong tak dibunuh Kalau tidak Dia akan melapor ke polisi Pemilik gedung pun kesal Dan dia meminta Seo Datang ke alamat yang dia beri Namun jangan melapor polisi Seo pun digiring kesana Sementara Sung Jun mencoba Menelpon Seo Namun tak diangkat Sung Jun pun yakin Kalau Seo sedang diculik bibitnya Dia pun mencoba Menghubungi dengan nomor baru Dan langsung dimatikan Kemudian dia kirim pesan Yong Myung Hye adalah ibu Kim Yong Dan minta untuk dihubungi Jika tak mau Kim Yong mati Myung Hye pun terpancing Dia mengancam kalau ia sampai Dan anaknya kenapa-kenapa Dia akan membunuh mereka Sung Jun pun bertanya Apakah dia ke alamat yang benar Dan Myung Hye langsung memberitahu alamatnya Mereka pun bergegas kesana Sesampanya disana Myung Hye langsung memukul Seo Dan meninggalkannya Sambil membunyikan klakson Yang membuat mereka sadar Disini juga mereka berencana Membunuh Seo sekalian Mereka pun menemukan Seo sudah tak sadarkan diri Yang membuat pemilik gedung curiga Ada orang lain Dia pun menyuruh mereka memeriksanya Mengetahui anaknya akan dibakar Myung Hye membakar mobil Untuk memancing mereka Sementara Kim Myung yang tersadar Dia berusaha melepaskan Ikatan tangan Seo Mereka yang menyadari Mobilnya terbakar Mencoba memadamkannya Namun mereka ditembaki Myung Hye Lalu Myung Hye mencoba Membebaskan putranya Namun dia langsung dipukul Pemilik gedung yang kesal Menembak Myung Hye Namun mereka panik ketika Ada polisi datang Yaitu Sung Joon dan Sang Min Seo yang tersadar Berusaha menyelamatkan dirinya Dan juga Kim Myung Begitu juga dengan Myung Hye Yang berusaha membuka pintu panggangannya Sio yang berhasil keluar Awalnya ingin kabur Namun melihat Kim Myung yang membantu Melepas ikatannya Dia pun mengeluarkannya Dan langsung bergegas keluar Karena gudang itu sudah dibakar Para penjahat Pemilik gedung yang ingin kabur Berhasil ditangkap polisi lainnya Sementara Sang Min Terkena tembakan di kakinya Dia juga bilang Kalau sekarang Kakinya cacat Karena tembakan Bukan karena Anak Sung Joon lagi Sementara Sio dan yang lainnya Berhasil keluar Namun Myung Hye Malah memutuskan bunuh diri Agar anaknya tak dibuli Karena hubungannya Sung Joon yang baru datang Juga tak bisa menyelamatkannya Singkat cerita Kini Sio menjadi guru lukis Sung Joon juga datang mengunjunginya Dia bertanya kabar Sio dan Kim Myung Yang Sio bilang Hubungannya baik-baik saja Namun jarang bertemu Sung Joon juga bilang Kalau kini dia telah keluar Dari kepolisian Karena ingin fokus Mengurus putranya Sung Joon juga mendatangi Anaknya di penjara Dia meminta maaf Pada putranya Dan berjanji Akan selalu ada untuknya Sio juga menguburkan Myung Hye Di makam keluarga mereka Yang dia satukan Dengan makam ayahnya Film pun tamat Oke guys Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa lagi Di film selanjutnya